Intro Segala sesuatu ini bukan berarti iri hati cemburu itu jelek sama sekali. Jelek kalau kita belum bisa melakukan shifting. Tetapi kalau kita mempunyai kemampuan untuk shifting, justru itu akan memberikan inspirasi dan menjadi motivasi. Ini yang harus kita bangun terhadap diri kita dan juga anak-anak kita. Ketika kita merasakan perasaan iri, sebaiknya yang kita lakukan adalah mengambil nafas panjang. Karena itu emosi negatif kan yang terjadi. Ingat hal-hal baik yang terjadi sama diri kita. Apapun yang merasa, yang kita rasakan, yang kita syukuri. Tanyakan pada diri kita, apa yang membuat saya iri sama dia? Apakah saya mempunyai keinginan seperti dia? Kemudian kalau emang itu yang kita inginkan, kita sampaikan ya bahwa saya terinspirasi oleh Anda. Terima kasih telah menonton!